Yang pertama haknya nasabah itu mendapatkan tanah dan bangunan, jadi dipartikan Bapak Ibu sudah melihat kemudian Jangan sampai nanti tertera di satu pikat, salah blok, salah nama Jadi sampai menunggu Bapak Ibu sudah pegang PK, sudah pegang SP3T dari masing-masing developer Dan diriak lagi, siapa tahu ada ikutan jadi bang BN, salah, pastikan untuk dipanggil namanya Kemudian garansi bangunan dari pihak developer adalah 3 bulan Dan di lembangan terjadi komplek itu bukannya secara lisan ya, mengisi form formulir dan diserahkan kepada developer Kemudian yang kedua haknya nasabah mendapatkan legalitas Legalitas di sini bisa berupa SHBB, bisa berupa SHM Nanti ketika aktif dengan notaris, Bapak Ibu tanyakan Perbedaannya SHBB masa berlakunya 25 tahun dan bisa ditingkatkan dengan notaris atau ketika sudah lunas Untuk melakukan pengecekan di tahun ketiga Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada waktu, boleh ambil salinan kopi PK, perjanjian kerip pada hari ini dan fotokopi satifikan Tidak dikenakan biaya ya Bapak Ibu ya Kemudian yang ketiga haknya nasabah terkapur asuransi Karena Bapak Ibu sudah menyebarkan biaya SP3 SP3 taruh Asuransinya hanya dua, asuransi jiwa sama asuransi kebakaran Jadi mohon maaf bagi nasabah BTC Bubur yang mengalami pusi kebakaran Nanti segera lapor ke BTC Bubur Kita kasih ke tugasnya, tugas asuransi Diganti rupiah oleh pihak asuransi Yang penting data-datanya lengkap di kebakaran dan sebagainya Kemudian asuransi jiwa mohon maaf bila mana nasabah tutup usia Sama jangka waktu kredit berjalan Jadi pihak alih waris hadir Datang membawa berkas-berkasnya Nanti bila mana masih dalam proses Asurannya tetap berjalan Nanti ketika sudah ada putusan Baru diluminasi oleh pihak asuransi Jadi sisa hutangnya akan diluminasi oleh pihak asuransi Itu juga harus hadir Paling cepat 3 bulan Paling lama 1 tahun dari tutup usia Jadi harus segera lapor Kemudian yang keempat haknya nasabah Bila mana ada sedikit lebih Bapak-Ibu boleh melakukan pembayaran lebih dari 1 kali asuran Untuk perumahan subsidi di tahun ke-6 Minimal 5 kali asuran Jadi 5 tahun pertama ini Bapak-Ibu tak mau maju dulu Nanti di tahun ke-6 bisa permohonan ke BTNC bubur Nanti manfaat bagi nasabah itu mengurangi pokok Pada jumlah pembayaran Bapak-Ibu Jadi kalau misalnya ada dana yang sampai 5 juta Boleh pengajuan saja ke-3 bulan Kemudian yang kelima Makan nasabah itu mendapatkan suku bunga Dari subsidi yaitu dari pembayaran Di sini kementerian BPR 5% Jadi angkurannya sesuai di SP3K Tidak mengalami perubahan Jadi ada kewajiban yang harus dijalankan Atau dipenuhi Yang pertama rumahnya harus segera dibuni Toleransi 1 tahun dari pelaksanaan akar kredit Yang kedua rumahnya bukan sebagai alat investasi Disewakan, dipontrakkan, apalagi dijual Kalau sudah lunas boleh Di tahun ke-6 dilunasi dulu Kalau menjual boleh Kemudian yang ketiga Haken nasabah Itu, sorry Wajibannya Bapak-Ibu tidak boleh merenovasi secara besar-besaran Untuk faktor keamanan dan kenyamanan Tambah pagat dan dambun boleh Kemudian Bapak-Ibu tidak boleh telat bayar Karena kalau misalnya Wajibannya nanti tidak dijalankan Disamping oleh pemerintah Atau Bank BPR Rumah diposong dan sebagainya Nanti subsidi-nya dicabut Dan subsidi-nya hanya diberikan satu kali Bagi NDR Kemudian Bila tidak akan jadi keterampatan denda Resikonya Bapak-Ibu kurang bagus Kemudian Bukit Ibu tindak satu setengah persen Akopulasi kekurangan bayar Dari bulan sebelumnya Pembelian pembayaran Bapak-Ibu wajib Ustaz Mobile Banking Pembayaran mulai dari bulan Agustus tanggal bulan Jadi saluran sudah ada Jangan diambil Tambahkan boleh Karena beberapa nasabah kami PNL yang bukan di bawah BPN Dan BNJ-nya di akhir bulan Sedangkan kita AGF Ustaz Bayar itu Setiap tanggal bulan Ada yang ditanyakan Sebuah tangan-tangan dipanggil satu-satu Boleh satu tangan Ada yang beda Ada yang belum terima Kupuk PKK Oh enggak masih proses ya Sebelah sana Hari ini Bank BNJ-Cibukur Ada angka Sekitar 60 orang Jadi Dipastikan Namanya Tidak tertukar Tidak salah Tidak salah Tidak salah Tidak salah Tidak salah Yang kedua halaman ini Di kedua halaman ini Kenegasan Menuju penjadian kredit Yang halaman 2 Tanda tangan Kenama trade Kenama trade Itu jangan Pol di atas ya Semangannya saja Kemudian Gembar ceklis digital Bapak Ibu Ceklis semua Tanda tangan Nama Kemudian Yang buku PKK ini Diparap semuanya ya Bapak Ibu ya Bagian sudah berpasangan Diparap semuanya Di depannya dikulis nama Sama nama perumahan Biar tidak terbuka Kemudian PKK Yang ada 6 halaman ini Bapak Ibu Tanda tangan Di bawahnya Suami istri Yang dilemah putih Halaman 1 Halaman 2 Halaman 3 Di tanah tangan Kemudian atas nama Pemohon Tanda tangan Kena matrai Sebagian Jangan puluh di atas matrai Nanti cap jempol dari kita Pasangan Tanda tangan Disini Pasangan Sama Biar Di lembar Ke 5 dan 6 Di tanah tangan Kena matrai Sama Tunggu 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 Tunggu